Kapal Motor atau KMA Libaba tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kelurahan Kepulauan Pari, Kecabatan Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu pada Sabtu 3 Juni 2023 pagi. Saat perisiwa itu terjadi, KMA Libaba tengah mengangkut 55 orang, terdiri dari wisatawan dan anak buah kapal atau ABK dari kapal buara menuju Pulau Bokor. Kebocoran di bagian belakang pakal kapal diduga kuat jadi penyebab tenggelamnya KMA Libaba. Beruntung puluhan penumpang KMA Libaba berhasil diselamatkan petugas meski harus menerjang ganasnya laut di perairan tersebut. Berdasarkan video dokumentasi penyelamatan dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, terlihat detik-detik proses evakuasi penumpang. Petugas mendatangnya titik ke haramnya kapal menggunakan perahu cepat. Petugas dibantu awak kapal melemparkan pelampung kepada para penumpang yang sudah terombang ambing di lautan. Satu persatu penumpang yang sudah dipastikan memakai pelampung pun langsung dinaikkan ke perahu cepat petugas. Perwira piket sektor 8 Sudin Gulkarmad Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Yuli, mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan pada pukul 9 lewat 64 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penyelidikan awal, kapal KM Alibaba tenggelam diduga setelah mengalami kebocoran pada bagian belakangnya. Proses penyelamatan penumpang berjalan lancar dan setiap yang sudah diangkut selamat. Semua penumpang berhasil dievakuasi ke puskesmas Pulau Pari menggunakan kapal AGD. Terima kasih telah menonton!